hai 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 oke bersama alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali tentunya bersama saya Oke apa kabarnya buat teman-teman semua saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya ancara amin Oke jadi pembahasan kali ini kita masih membahas sebentar aplikasi dari messenger ya dimana ketika kita mengalami lemot ya ketika kita membuka aplikasi dari messenger disini bisa kita atur ya jadi buat teman-teman semua yang mungkin mengalami lemot ya ketika kita menggunakan aplikasi dari messenger kita akan menggunakan beberapa tips ya yang akan saya bagikan Oke jadi jika teman-teman mengalami lemot ketika menggunakan aplikasi dari messenger kita akan membahasnya disini jadi kita akan memberikan tipsnya jadi di setiap aplikasi biasanya akan ada cas ya jadi cas itu adalah sampah dari aplikasinya dan jika teman-teman mengalami lemot ketika menggunakan messenger ini silahkan teman-teman bisa tekan saja untuk aplikasinya kemudian kita klik di bagian info aplikasi ya Oke seperti ini ataupun teman-teman juga bisa masuk menggunakan versi dari pengaturan kita masuk ke pengaturan selanjutnya disini teman-teman bisa klik di bagian management aplikasi ataupun daftar daftar aplikasi kemudian kita klik di bagian atas ya ada daftar aplikasi nah disini teman-teman tinggal cari saja untuk aplikasinya adalah messenger ya jadi untuk messenger ini yang paling banyak digunakan juga dan disini buat teman-teman semua yang mungkin mengalami lemot silahkan klik saya di bagian penggunaan data ya jadi disini ada cas ya jadi teman-teman tinggal klik saya di bagian hapus saya seperti ini kemudian setelah itu teman-teman bisa dicoba buka kembali untuk aplikasi dari messenger nya ya ketika mengalami lemot ya kemudian yang kedua disini bisa kita cek di aplikasi dari messenger nya sendiri Oke kita masuk ke dalam aplikasi dari messenger nya sendiri kemudian disini juga ada yang namanya adalah juga bisa melakukan pembaruan untuk aplikasi jadi artinya aplikasi kita bisa diperbarui ke versi yang terbaru jadi biasanya pihak developer akan memperbarui aplikasinya ke versi yang terbaru dan disini kita bisa memperbarui melalui aplikasinya nah disini teman-teman tinggal diaktifkan saja agar ketika kita menggunakan messenger bisa memiliki aplikasi versi yang terbaru ya jadi akan update otomatis tontonnya Oke jadi cukup seperti itu saja buat teman-teman yang mungkin mengalami loading lama jadi teman-teman juga bisa dihapus cas saja untuk di bagian dari aplikasinya kemudian untuk tips yang kedua teman-teman juga bisa melakukan muat ulang untuk HP nya ya jadi muat ulang ini juga akan menormalkan aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang ya jadi caranya teman-teman tinggal tekan saja di bagian tombol on dan off ya dan disini teman-teman tinggal hidupkan ulang saja ketika aplikasi-aplikasi yang ada di HP teman-teman mengalami lemot ataupun nge-lag ya Oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi aplikasi dari messenger yang mungkin lemot ataupun nge-lag jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Oke selamat malam Hai selamat beristirah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ha